Hai tidak harus tukup ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan membuat yaitu tutorial tentang mengasah mata rantai sinso ya Nah simak terus video ini sampai selesai ya bagi yang baru bergabung jangan lupa like komen dan subscribe ya agar channel ini terus berkembang terima kasih simak ya videonya nah jadi mengasah mata rantai sinso ini harus sesuai dengan yaitu kalau basah kalau basah sinso nya itu yaitu curing jadi ini ada yang mereng sedikit ada yang rata jadi tergantung ya tergantung kayu yang di dimakannya kalau kayunya kayu keras ya diberi rata sedikit yaitu mereng ya runcing tapi kalau kayunya agak lemah ya diberi rata sedikit ya Nah jadi cara pengesahannya ini nah ini harus di diputar ya diputar sedikit eh kikirnya dan juga hati-hati hati 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 matanya harus harus sama ya 五 hari prometh Allah 1 2 2 2 Nah, jadi teman-teman yang paling hati-hati itu ya harus matanya ini teman-teman jadi matanya ini harus sama kalau tidak makanannya yaitu bisa makan sebelah ya atau lari ke sebelah kalau tidak sama matanya ini jadi matanya ini harus sama dan kedalaman-kedalaman kedalaman kikirnya ini harus sama juga jangan terlalu dalam kedalam jangan juga kurang yang satunya yang ini harus sama supaya makanan mata rantai itu imbang tidak makan sebelah jadi mohon maaf sebelumnya bagi bagi yang menonton ini saya bukan menggurui cuma sekedar berbagi yaitu berbagi pengalaman bagi yang sudah senior ya mohon maaf bukan bukan maksud untuk menggurui ya cuma ini sekedar berbagi berbagi pengalaman nah jadi kikir-kikir ini ada dua ya kalau yang ini ya agak kecil yang kecil soalnya ini untuk untuk mengaruh kedalaman mata rantai ya kalau yang agak besar sedikit itu baiknya yaitu untuk menyamakan mata rantai ini jadi enak kalau yang besar terima yang kecil ini ya untuk mendalam mendalami karukan karukan mata rantai jadi mengasahnya ini harus pada pada akhir akhir yaitu dorongan kikir harus diputar teman-teman nah supaya atasnya ini kena kikir ini agak luncing sedikit matanya soal yang dikerjakan ini kayunya keras ya Nah kayu ini keras ini meranti merah jadi kayu ini memang sangat yang pertama memang tua dan lagi agak keras ini termasuk meranti batu ya jadi meranti ini memang termasuk kelas nomor satu saya memang sudah lama kerjaannya bikin balokan atau papan ya cuma ya kalau pengalaman itu maklum masing-masing ya tergantung apalagi kalau yang sudah senior-seniornya itu memang tahu cara-cara-cara kerjanya enggak sama baik yang pakai ya siswa ini kan dua macam cara kerjaannya ada yang pakai dorong ada yang pakai tarik dan mata-mata rantainya pun berbeda ya Nah ada ini agak-agak rata ya atasnya ya karena ini ini rantai namanya rantai lapak ini khusus untuk untuk panuah untuk belah yang pakai dorong ya kalau yang pakai tariknya itu kebiasanya yang agak bulat atasnya makanya cara-cara kerjanya enggak sama ya ada yang pakai tarik ada yang pakai dorong cara kerja jadi di akhir-akhir dorongan mata kikir ini diputar ya Nah diputar supaya kita atasnya kena ya memang kalau soal kerja nyungso ini pelajaran yang paling-paling rumit yaitu masalah pengasah mata rantai banyak orang yang bisa cuma masalah pengasahan mata rantai ini ya banyak ya apakah itu rantai potong rantai belah itu dan lagi kayunya kayu keras atau kayu yang agak lemah jadi itu pengasahannya tidak sama ya Hai Hai Hi Ho Ho selamat menikmati selamat menikmati sambil dirasa-rasa ya matanya ini nah jadi kita tahu ketajaman yang paling penting itu yang disininya teman-teman nah yang di ujung ini ini harus tajam ya karena ini yang untuk untuk apa untuk makan daging kayu ini selamat menikmati 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 nah sebelahnya ini juga hati-hati ya cuman harus sama juga ya jangan sampai kenapa ini berlainan ya ya selamat menikmati 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 sebenarnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang buruk yang penting matanya itu harus sama baik-baik runcing seperti ini atau yang agak agak rata ya agak rata sedikit tapi kalau siswa kecil itu kalau untuk mata rantai potongnya memang agak runcing ya agak runcing runcing dari mata yang ini lagi agak mereng sedikit itu kalau untuk mata rantai potong ya cuma mata rantai potong itu kalau dari pabriknya memang agak runcing matanya cuma yaitu hati-hati hati-hati cara pengasahannya harus sama matanya kalau tidak yaitu makanannya bisa bisa lari ke sebelah ya andai kata sebelahnya runcing sebelahnya rata ya mungkin kebanyakan larinya yang ke ke makanan yang agak rata ya dan lagi kedalaman yang ini kalau untuk rantai rantai mata potong rantai potong itu ya memang agak dalam sedikit diberi diberi dalam pengasahan tapi kalau untuk bikin papan ataupun balokan ya janganlah terlalu dalam soalnya tergantung apalagi kalau mesin sisonya sudah agak tua dan lumpuh ya kemungkinan nggak mampu ya kalau terlalu dalam soalnya makanannya kalau dalam itu agak lacu ya cuma tergantung yaitu tergantung mesinnya kalau mesinnya masih gagah mampu ya nggak apa-apa baik cuma kalau mesinnya sudah agak lumpuh-lumpuh atau puak sudah atau suak jangan terlalu dalam jadi kalau kalau rantai belah ini tapi ini kan yang yang cara kerjanya pakai dorong ya nah jadi tunggul-tunggul ini ini kan ada tunggulnya penyangga makan matanya ini nah ini kalau rantai potong nggak nggak apa nggak dipotong ini nggak dibuang ini masih ada itu kalau untuk rantai potong tapi kalau untuk rantai pembelah yang cara kerja yang berdorong ini harus dipangkas ini soalnya makanannya kurang cepat kalau itu ada cuma biasanya kalau yang kerjanya pakai tarik itu kemungkinan masih ada ini walaupun dipangkas cuma sedikit kerja itu yang apa yang cara kerjanya yang pakai tarik ya kalau yang ini ini pakai dorong perbedaannya jadi rantai rantai belah dan rantai potong memang ada bedanya yaitu di di penyanggak matanya kemungkinan nanti ada saya buat kontennya lagi yaitu tentang pengesahan mata rantai potong kalau yang ini ini kan rantai belah bagi yang menonton video ini teman-teman jangan lupa like komen dan subscribe ya agar saya lebih semangat lagi membuat tutorial cara pengesahan mata rantai kikir mata rantai tinggal ini selamat menikmati jadi kikir ini kan ada ada apa ini kan ada alurnya nah alurnya seperti berputar ya Nah jadi kita mengasahnya itu harus harus ikut putaran yang ini jadi andai kata mata rantainya ke arah sini kita kita putar yaitu ke arah ke arah kiri ya ke arah kiri dorongan nah nah gitu supaya ketajamannya sampai ke ujung-ujung-ujung yang ini nah ga ya nah 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 ya sudah-sudah selesai terima kasih dulu teman-teman mungkin ini dulu yang bisa saya bagikan terima kasih sudah menonton video ini akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih